selamat menikmati saya haruskan ini cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, ini cair sama kunyit, pemiru, ditambah terasi, ini mau saya blender, tapi jika kalian suka pedas, ini boleh ditambah cabai rawit, sebenarnya memang ada cabai rawitnya, tapi karena nenek kakekku tidak boleh makan pedas, jadi pake ini, mereka suka asam-asam itu aja, gak mau, gak suka pedas ya, kalian bisa tambahkan sendiri, juga bisa ditambah cabai hijau, itu lebih seger, ini resep saya, ngawur sih, tapi mereka katanya enak pertama-tama ikan kasih, ikan aku kasih garam, sedikit rumurin semuanya, terus ini lemon, ceruk nipis, ceruk nipis ya, ceruk nipis ini biarkan sampai setengah jam lah, 20 menit, pokoknya biarkan saja ya, dulu sampai setengah jam, terus kita persiapkan bumbu-bumbu yang lain ini bumbu yang sudah saya blender tadi, saya mau kongso saya apinya kecil saja ya, kongso-nya dengan api kecil, saya pelan, pelan saja dikongso pake hati, pake perasaan, biar nikmatnya nanti, bisa dimikmati, ahaha pelan-pelan saja, sambil saya mempersiapkan bahan-bahan yang lain, pelan-pelan saja, pinya kecil, biar wangi, biar sedih nanti ditambah karun sama gila ya, yang mau penyedap, boleh ditambah penyedap, karena kita, kita jarang masak pake penyedap tidak boleh pake penyedap, kita masakan sehat lah, tidak boleh pake penyedap ini teman-teman, ini sudah 15 menit loh, tapi belum, belum selesai karena saya pelan-pelan saja, ini udah wangi, kalau ini udah haru, tapi pelan-pelan saja, santai saja biar kita langkas, yang bagus, sambil kita mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya terima kasih ya, yang sudah menonton, semoga kita semua diberi penusahaan, kesuksesan, kesehatan yang penting ikhlas, jika kita memberi sesuatu dengan ikhlas insyaallah, kita juga menerima dengan ikhlas dengan mereka amin, insyaallah sampai seperti ini teman-teman setelah seperti ini kita masukkan asam terus kasih air terus kasih teh didihkan lalu kasih gula ya kasih gula saya pakai gula batu sedikit kasih gula batu sedikit ya sampai mendidih pelan-pelan saja ini warnanya cantik kan aku kasih gula batu diincip-incip dulu garamnya kalau asamnya enggak apa-apa kurang asam nanti kalau apa nanasnya masuk asamnya lebih wangi lebih guri nanti lebih wangi lah lebih sebet gitu terong saya goreng sebentar ya teman-teman sebentar kajanya sedikit kajanya kita masukkan ikan tunggu 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 sampai mendidih baru bahan-bahan lainnya dimasukkan ya seperti ini sebentar lagi mendidih sebentar diangkat sudah warnanya cantik kan ini sepuluh menit udah diangkat asam beresap saja alhamdulillah asam nanas kakak sudah selesai beginilah ini asamnya pas ada manisnya ini kalau kalian kasih micin pedas sedikit wah tambah nikmat luar biasa terima kasih teman-teman yang sudah menonton salam dari saya sehat selalu tetap semangat tetap positif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih